Cara mudah dan simple membuat bubur kacang hijau ketan hitam yang rasanya sangat enak pas buat ide jualan Simak videonya hingga akhir ya Selamat menonton Langkah pertama, siapkan 2 gelas kacang hijau Untuk takaran resep, teman-teman boleh cek bagian deskripsi ya Kemudian, kacang hijau dicuci sampai bersih Lalu kita akan memasak menggunakan air Cuangkan air ke dalam panci Nah, sambil nyimak, jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya Nyalakan api kompornya Tutup panci agar matangnya merata Dan disini kita juga mau siapkan beras ketan Ini 1 gelas takar Dan dicuci hingga bersih ya Dan kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan jahe yang sudah digeprek dan juga garam Masukkan ke dalam kacang hijau Nah, disini kacang hijau akan kita masak hingga mendidih Langkah selanjutnya, masak juga ketan hitam yang sudah dicuci bersih ya Tambahkan juga gula pasir 1 sendok sayur Dan tambahkan juga 1 buah gula aren ukuran besar Ini wajib pakai gula aren ya Supaya rasa gurih dan legitnya itu pas Nah, ini kita masak kembali hingga mendidih ya Selanjutnya, tambahkan perisa vanila atau vanili Lalu aduk supaya tercampur rata Nah, kacang hijau dan ketanya sudah terlihat mengembang Lalu kita akan masak kembali selama kurang lebih 30 menit Airnya sudah terlihat menyusut Dan kuahnya menjadi kental Ini kacang hijau dan ketanya juga sudah empuk ya Selanjutnya, tambahkan 1 gelas santan Dan aduk hingga merata Kemudian didihkan buburnya Kalau sudah mendidih, itu artinya sudah siap untuk kita angkat Nah, jika teman-teman mau tekstur buburnya lebih lembut Boleh dimasak lebih lama Jadi sesuai selera teman-teman saja ya Tapi seperti ini juga sudah enak Sudah empuk, kacang hijau dan ketan hitamnya Nah, buburnya sudah jadi Matikan api kompornya Dan siap untuk kita tuangkan ke dalam mangkuk saji Simple dan mudah kan cara membuatnya Ini bisa banget loh buat ide jualan Rasanya gurih, manis legitnya dari gula aren itu enak banget Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak Selamat mencoba ya Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati